bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada disini saya menceritakan sedikit pengalaman saya hari ini kawan yaitu hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 jadi hari ini saya silaturahmi ke markas sinur saya ke kantor sinur saya abang saya ya yaitu Brikjen TNI Khairul Anwar beliau saat ini menjawab sebagai Kadis Jasmani Angkatan Darat jadi langsung di bawah perintah kasat ya jadi saya memang ke tempat beliau disana di Cimahi markas besar nya disana Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya menyambung silaturahmi dengan senior tentunya kami banyak juga bercerita mungkin semasa ya semasa dulu ya kalau saya lulusan akmir 99 kalau sinur saya Brikjen TNI Khairul Anwar itu beliau lulusan abituren akmir 91 ya ya doakan kawannya bener-beneran enggak lama lagi jadi pangdam lah nah begini kawan termasuk sinur saya itu Pak kunto ya sekarang Kasdam Kasdam 3 Siliwangi nah jadi saya datang ke sana tuh wih mantap memang jadi pertama saya masuk ya protap ya kita laksanakan protap bagaimana masuk ke asrama masuk ke markas-markas tentara yaitu tidak boleh pakai kacamata kalau pakai kacamata hitam dilepas ya mobil kacanya diturunkan ya parkir sebelum mobil diparkir sebelum sampai ke kantor posnya atau kantornya propos baru kita laporan propos nanti propos akan mengarahkan seperti biasa nah saya dicumpul oleh dulu ya junior saya abu beliau juga sekarang sudah let call ya beliau adalah abituren 2001 jadi masih sempat sama-sama aku di taruna dulu seri saya yang biasanya bawa pesiar itu ya Nah sekarang beliau udah let call ya udah mantap yaitu let call isna ini ya Nah singkat cerita kawan saya masuk diantara oleh propos Hai sedet di barisan di lapangan Hai ya adalah latihan-latihan light ya bila diri militer ya bila diri militer dipimpin langsung dikasih contoh langsung oleh kadi ya kadis ya kadis jas ten angkatan darat ya itu bergen teni Hai Herul Anwar Hai kemudian saya sempat jalan-jalan juga ke tempat ada fitness ya ada tempat fitness mantap sekali tempat fitness tempat fitnessnya mantap sekali saya lihat tuh ya mantap sekali karena saya juga sering ikuti anunya video-video nya ke pelastap angkatan darat Wow boleh juga kan suka fitness tuh ke pelastap angkatan darat ya Pak Andika Hai wawari mantap fitnessnya mantap nah disitu saya lihat Hai saya tanya ini Hai apakah anggota semua saya tanya-saya tanya dulu kepada Pak isna ini ya let call isna ini tentara Oh enggak Bang ini dari luar juga dari sipil Oh saya mikirkan juga sipil di situ fitness bahkan mau buat konteks untuk bina raga ya bina raga bagus-bagus belinya saya lihat termasuk anggota Nah setelah itu saya jalan ya ada disitu juga tempat bila diri kemudian ya Hai ketempat lapangan tenis lah main tenis kalau saya enggak terlalu bisa main tenis Hai kalau Hai Pak Hai Herul Anwar jago-jago-jago tenis lah sini ada beberapa pesan beliau pesan yang saya lihat ya yang pertama ternyata di bis ya di markas jasmani angkatan darat ini ternyata di sana ada orang sipil pembinaan ya pembinaan jadi termasuk anggota termasuk ada warga sipil itu pembinaan untuk atlet ya seperti bina raga ini jadi ternyata diantara kegiatan disjas ini angkatan darat Hai selain itu pembinaan terus-menerus kepada satuan tdangkatan darat pasukan juga disitu ada pembinaan terhadap pemuda ya pemuda yang saya lihat tadi tuh pemuda ya laki-laki untuk disapa menjadi atlet ya yang saya lihat tadi bina raga ya bina raga mungkin yang lainnya juga kali ada ya Nah artinya bagus ada pembinaan disitu dan saya lihat semangat semangat nah mungkin karena di fasilitas di TNI mungkin agak mantap agak lengkap contoh tempat fitnesnya ini keren mantap saya baru lihat itu seperti kayak di prepot waktu saya di prepot dulu ya tapi lebih 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 tertatai lah rapi nah jadi disana adalah juga ada pembinaan dari ya bukan tentara ya pembinaan untuk disapkan jadi atlet maka tidak sedikit saya lihat dari TNI ada yang dari TNI bahkan dari polder juga saya pernah lihat ya dari BRIMO gitu itu menyumbangkan atlet dari TNI saya lihat ya angkatan darat jadi ada beberapa lah itu nah artinya kawan bahwa inilah yang disebut tentara itu dari rakyat tentara berjuang terakhir tentara bersama dengan rakyat selain menjaga profesionalisme profesionalisme sebagai seorang prajurit sebagai seorang tentara juga tidak lupa ya Oh ada pembinaan yang di luar tentara dan orang-orang semangat ini saya lihat orang-orang kalau dilatih tentara semangat saya lihat tuh ini sangat bagus ya mungkin saudara aku belum pernah tahu kemudian saya juga sempat tanyakan terkait masalah tes masuk saya tanya kepada halis-halisnya ini oke gimana nih masalah tes fisik kenapanya sekalian nanya ke abang nih di media sosial nah ternyata kawan ya yang gugur gugur itu ada yang lulus ada yang memenuhi memenuhi syarat tapi tetap gugur ada juga yang gugur karena nggak memenuhi syarat ternyata saya akan ambil contoh kawannya misalnya kuota yang diterima ada 100 orang kuota ini 100 orang tapi yang daftarkan ribuan nih kalau yang daftar 2000 orang padahal yang diterima nanti ijata itu 100 nah taruhlah dia antara 2000 yang daftar ini ya yang gugur kesehatan yang gugur administrasi mungkin ya 10 persen lah atau mungkin 20 persen nah sebenarnya ini memenuhi syarat itu lebih banyak daripada yang gugur namun terbatasi kuota ada yang bilang pak saya kan sehat pak saya kan jasmani saya ya kan nilainya tidak rendah tapi saya bilang itu ada ranking kawan ada di ranking rupanya jadi semakin kencang larinya semakin kuat pull push up nya ya semakin banyak pull up nya semakin banyak sitapnya ya semakin kencang renangnya itu tinggi juga nilainya tinggi nilainya nah terus ada bilang tapi kan saya tanya lagi itu banyak nanya ketanya bayar masuk tentara akhirnya dibalik ke saya lho enggak ada bangit ih ada yang ketahuan bayar masuk tentara kawan ih hukuman hukuman berat itu jadi tidak ada ya jadi jangan pernah ditakuti masuk tentara itu 200 juta 400 juta ih itu kalau ketahuan kawan orangnya ini kalau lulus di pulangkan yang kedua yang terlibat di dalamnya ini proses hukum dan itu sudah sangat jelas aturan di tentara seperti itu dan selalu ditekankan oleh keplasta pangkatan darat saat ini Hai jadi kalau ada saudara saudaraku adik-adik yang mau daftar tentara daftar pulisi terus diminta duit eh laporan laporan kopong iya kopong kali ya jadi tidak ada bayar ya gratis nah kembali lagi ya pertemuan Hai mantan di kawan banyak sekali saya juga sempat lihat ada sulap wih mantap tentara bisa sulap mudah-mudahan saya ketemu namanya Pak Sam Hai ada di video live tadi itu tapi akhir-akhir ya mantap Hai jadi itu adalah sosok sinur saya kawan jadi beliau ternyata banyak sekali yang dibunahi ya di markas jas itu dan sekarang lagi pun pembinaan itu ya untuk bina raga wih bagus-bagus sebudainya pasukan dan beliau aktif itu dan saya monitor beliau juga akan selalu memantau seluruh Indonesia jadi kepada saudara saudaraku saya berharap dan meminta doakanlah saya juga sempat tadi ketemu itu sinur saya lektin 92 ya kolonel kolonel Heri kalau nggak salah ya kolonel Heri ada juga fotonya di sini satu lektin sama Kasdam Kasdam Siliwangi Jawa Barat Pak Kunto ya satu lektin beliau kita ngobrol-ngobrol sebentar ya dan saya juga ketemu dengan perwiraian dari capa kalau nggak salah sama-sama dulu saya selapah banyak juga ngobrol dan yang paling juga mantap disitu ih rupanya hampir semua anggota disitu dikenal saya sebagai subscriber Hihihi itu Pak Mayur pernah merahmi ternyata banyak juga subscriber dari anggota ya ya saya terima kasih ya saya berharap dan kita semua berharap kawan mudah-mudahan senor saya ini ya General Brigadir General Teni Harold Anwar terus sukses sehat selalu diberkahi umur yang panjang dan Hai semakin mantap karirnya karena saya lihat beliau itu apalagi ada mantang anggotanya saya lihat anggota beliau yang pernah dipimpin Wah mantap lah ya apalagi tadi di Facebooknya istri saya kan Bunda mantang ngotanya ada disitu wih saya kenal panu Pak General itu komandan mantap diceritakan masa lalu masa lalunya lah ya termasuk yang dari dulu ada senior beliau waktu di armet dulu armet ya sudah ada pensiun sekarang orangnya Pak Alam Sakait ya orang Bugis dia juga cerita bahwa boleh itu mantap kita doakanlah kawannya yang terbaik ke siapapun yang terbaik putra terbaik di negeri ini adalah mereka yang mencintai tanah air ini mereka mencintai bangsa ini mereka yang tidak ingin ideologi di Pancasila diganggu-gugat mereka yang terus berkarya-berkarya-berkarya itulah putra bangsa kita kita doakan yang terbaik bagikan video ini kawan mudah-mudahan kedepannya saya banyak silaturahmi ke jajaran TNI ya baik angkatan darat angkatan laut angkatan udara termasuk ke Polri ya saya akan banyak bertanya sebagai edukasi biar sadar aku semua yang belum paham jadi paham ya karena saya juga sering kadang main ke senior senior ya yang di Polri yang belum ini angkatan laut belum kalau angkatan udara ntar lagi kayaknya di Paskas tapi senior saya lagi di Makassar kalau dekat di sini pasti saya menghadap ya Hai yang diberi mob dekat depok ini mungkin saya juga akan kesana main-main jadi itu kawan ya yang banyak bertanya masalah masuk tentara bayar atau tidak saya katakan dan saya perjelas apa yang disampaikan kepada oleh Kepala Setap Angkatan Darat saya lihat di video-video itu ya ada channelnya channel YouTube nya TNI Angkatan Darat ya tidak ada ya tidak ada tidak ada yang boleh saya bayar gratis masuk ini saja kawan saya bangga mengenal saudaraku semua di channel yang mantap ini ya dan semoga ke depan kita punya moto sama-sama TNI Polri dan rakyat bersatu Indonesia kuat tetap semangat jaga persatu Indonesia merdekah salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh